Tawakal, catatan yang pertama, ini adalah masalah iman. Ingat, kita gak akan bisa tawakal kalau imannya gak mantep. Karena tawakal itu buahnya iman. Ibarat pohon, tawakal itu buah. Sabar itu buah. Ikhlas itu buah. Jadi, kalau kita mau buah, apanya dulu yang sehat? Tanemannya. Tanemannya gak sehat, buah gimana? Makanya, Bu, mustahil. Ibu percaya sama saya kalau Ibu gak kenal saya. Itu yang wakaf tanah 5.000 meter di Bintaro, itu kenal sama saya. Dia kenal, makanya, Bu, ini orang pasti amanah. Makanya, kenapa gak dikasihnya ke Ustaz Ablu Somat? Kenapa gak dikasih ke Ustaz Adi Hidayat? Kenapa? Beliau gak kenal. Kenalnya ke saya. Dan kenal pun, Bu, belum tentu mau. Kenapa? Karena belum tentu dekat. Paham, Bu? Iya kan? Ibu, kalau udah percaya sama saya, Bu, curhat macam-macam pasti. Mohon maaf, Bu, ya. Ini banyak curhat orang jamaah, Masya Allah. Bahkan artis-artis, teman-teman hijrah. Itu curhat di sini. Bahkan sampai urusan yang sangat privat. Pertanyaan saya, kenapa curhatnya ke saya? Percaya. Kenapa? Gak mungkin, Ustaz Fatih, bo'om, bocor, gak mungkin. Pasti dijaga. Gak mungkin. Makanya apa? Kalau kemudian kita dipercaya orang, berarti dia akan menyerahkan kepercayaannya. Nah, itulah tawakal. Maka bagaimana mungkin Ibu bisa tenang? Iya kan? Coba Ibu takut di sini. Ketakutan nanti resesi segala macam. Ibu pernah naik pesawat? Kenapa bisa tidur di atas pesawat? Hmm? Ya karena ngantuk, Ustaz. Padahal Ibu gak kenal siapa pilotnya. Ayo. Jangan-jangan pilotnya lagi ke toilet, Bu. Itu nyetirnya kemana? Tapi Ibu tenang tuh. Iya kan? Tapi kenapa alam semesta ini ada Allah? Kita gak tenang. Coba. Tuh, bego. Iya, iya. Iya gak? Coba Ibu naik apa lagi misalnya? Naik mobil. Saya punya supir. Saya tadi tidur di perjalanan. Kenapa? Karena saya yakin dia tidak mungkin bawa mobil sembarangan. Dan saya yakin dia sudah saya kasih GPS. Maka dia sampai kepada tempat saya tidur, Bu. Bangun-bangun, Pak. Udah sampai, Pak. Oh, iya. Masya Allah. Tenang, Bu. Betul. Kenapa tenang? Tawakal. Makanya orang tawakal gak akan stres. Dia bilang apa? Ada Allah bersama aku. Tenang. Iya gak? Coba nanti ya, Bu. Sekali-kali naik pesawat. Ibu kenalan dulu gitu. Salam, sungkem sama pilotnya. Pak, kenalan nama saya. Gak ada. Yang namanya naik pesawat, mah kita gak kenal. Tapi kenapa kita tenang? Karena kita percaya. Pasti ini pilot gak main-main. Betul, Bu. Iya. Nah, maka. Yang pertama catatan. Tawakal itu adalah buah dari iman. Jadi, Ustadz. Kalau kita ingin tawakal dasyat gimana? Iman yang mantap dulu. Apa itu iman? Yakin kepada Allah. Tidak ada ragu sedikitpun. Masya Allah. Tuh. Ya. Sama seperti saya yakin nih. Air. Ustadz gimana sih contoh yakin? Gini deh, sederhana. Ibu pernah masak pakai rice cooker? Pernah. Gimana caranya? Masukin. Beras. Apa lagi? Masukin air terus. Tutup terus. Cetrek. Betul? Iya. Gak dicolok? Colok ya. Karena kalau enggak, gak akan masang. Oke. Pertanyaan saya, Bu. Nih, Ibu-Ibu nih. Tolong dijawab. Ibu tinggalin atau Ibu tungguin tuh rice cooker? Tidak. Kenapa Ibu tinggalin? Tidak. Percaya apa? Tidak. Rice cooker akan mampu mengubah beras menjadi? Percaya, Bu. Makanya Ibu tinggalin, kan? Ada enggak Ibu masak rice cooker ditungguin? Tidak ada. Awas, loh. Bisa masak enggak. Gue intip, loh. Tidak ada. Berarti Ibu percaya sama rice cooker. Lah, kita sama rice cooker percaya sama Allah. Nah, tuh. Nanti kalau dia gini gimana? Nanti kalau suamiku gini gimana? Nanti kalau anakku gini gimana? Seakan-akan kayak enggak ada Allah. Nanti kalau aku PHK gimana? Nanti kalau aku risen dari bank gimana? Hehehehe. Itu ngomong orang enggak beriman tuh. Mohon izin, Bu. Saya berapa banyak nih, Tamrin. Masya Allah, saya ngisi ke GBSA, di Mandiri. Risen tuh karyawannya. Ya, tapi sebagian yang enggak risen saya tanya. Kenapa antum belum risen? Antum enggak tahu. Riba itu haram. Apa dia bilang? Tuhan, anak saya kuliah tiga, Saat. Terus kenapa kalau kuliah tiga? Ya nanti kalau ini siapa yang bayarin? Kamu ini, ya, Rob. Kamu tuh kayak enggak merasa ada Allah. Bukan, Ustaz. Bukan saya tidak percaya ada Allah. Terus apa? Apa coba? Kenapa Ibu tadi numuin rice cooker? Karena Ibu enggak percaya, kan? Tapi kenapa Ibu tinggal? Karena Ibu yakin, pasti rice cooker mampu mengubah beras menjadi nasi. Demi Allah, saya umur, sehidup seumur saya, Bu, belum pernah saya lihat ada Ibu-Ibu masak rice cooker, ditungguin. Enggak ada. Tinggalin. Ya, Bu, ya. Nah, jadi, yang pertama, tawakal itu masalah iman. Yang kedua, tawakal itu enggak boleh kepada suami. Tuh. Nanti stres, Bu. Nih, tawakal itu kayak orang bersender. Suami wafat, jatuh. Kenapa? Karena Ibu berharap sama suami. Makanya banyak yang istri ketika meninggal suaminya bilang apa? Hancur saya, Ustadz. Kenapa di hidup saya? Kenapa, Bu? Anak saya ada lima, Ustadz. Yang kuliah, yang SMA, yang SMP, yang SD, yang TK. Bagaimana nanti masa depan mereka? Ibu, ada Allah. Iya, memang Allah ada. Tapi kan bayarnya pakai apa? Tuh kan, sering kayak gitu. Kenapa? Karena Ibu bersandarnya sama manusia. Sama makhluk. Bu, mohon maaf, punten. Saya ingatkan, mungkin di sini belum tahu. Bapak-Ibu saya itu cerai, saya SD kelas 6. Saya mau bergantung sama siapa. Coba, Bapak. Bapak saya. Ibu saya pisah, saya kelas 6 SD. Bapak saya berumah tangga lagi, Ibu saya jadi TKI. Iya, 25 tahun, Bu, TKI di Malaysia. Saya gimana? Sama saudara. Terus, ketemu Ibu, 2 tahun, 3 tahun sekali. Siapa yang jaga saya sampai bisa seperti ini? Ada Allah. Kata siapa, anak broken home berantakan? Mohon izin, di sini mungkin ada yang single parent. Jangan sedih. Lihat. Ketika Bunda Siti Hajar ditinggal oleh Ibrahim AS. Siapa yang menjaga mereka berdua di gurun pasir yang kering? Allah. Apa kata istrinya? Ibrahim. Kenapa engkau pergi? Enggak dijawab, Bu. Tetap pergi. Suamiku Ibrahim. Dulu engkau pingin punya anak dari rahimku. Sekarang aku sudah punya anak laki-laki. Engkau pergi, Ibrahim. Engkau tidak dijawab, Bu. Ibrahim tidak akan pernah jawab kalau tidak tahu passwordnya. Istri harus tahu password suami. Apa kata Bunda Siti Hajar? Wahai Ibrahim, apakah engkau pergi karena perintah Allah? Tuh password, Bu. Begitu dibilang karena perintah Allah, langsung dia balik badan. Apa katanya? Ya, aku pergi karena perintah Allah. Dan, lihat. Aku yakin Allah akan menjaga kalian di gurun pasir ini. Sebagaimana Allah juga akan menjagaku. Langsung pergi, Bu. Engkau ditinggalin BPKB. Engkau ditinggalin SHM. Engkau ditinggalin, apa lagi? KTP, KTM, ATM. Enggak. Ditinggal. Masya Allah. Pertanyaan saya, Bu. Apa yang terjadi? Bunda Siti Hajar tawakal kepada Allah. Maka dari kakinya, kemudian keluar zam-zam. Masya Allah. Dari kaki Nabi Ismail, keluar zam-zam. Tapi ada ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Sofa maruwa. Maruwa, sofa. Sofa maruwa. Pertanyaan saya, apakah usaha Bunda Siti Hajar yang menghasilkan sofa maruwa? Bukan. Tapi pertolongan Allah datang tidak diduga-duga dari kaki anak seorang bayi. Hanya numpuk-numpuk batu, tiba-tiba, puss, keluar air, Bu. Apa kata ibunya? Kumpul, kumpul, kumpul. Sekarang jadi kota Mekah. Bandaranya nggak pernah sepi, hotelnya nggak pernah mati, kecuali pandemi. Masya Allah. Ibu kalau punya hotel di Mekah, kayak raya, tujuh turunan. Hotel di sana tuh nggak ada berhentinya. Yang sudah pernah umrah coba. Oh, apalagi sekarang, Bu. Ibu harganya bisa berubah-rubah tuh. Yang punya travel ngerasain tuh. Ya silahkan, kamu mau ambil silahkan. Nggak silahkan, masih ada jutaan orang lagi mau masuk gitu, Bu. Sedih banget travel-travel sekarang. Kenapa? Haji kan lama, 40 tahun. Orang pada lari ke umrah. Tapi harganya sekarang naik, luar biasa. Hebat ya. Hasil tawakal siapa? Bunda Siti Hajar. Ibu saya, Bu, jadi TKI, 20 tahun. Tawakalnya luar biasa. Ya Allah. Di balik kamar itu, ibu saya tuh, Masya Allah pernah menjadi pembantu rumah tangga. Pernah jadi pembantu restoran. Saya diserahin sama ibu saya. Biarlah Allah yang menjaga amunak. Benar, Allah yang menjaga. Lihat, Pak. Jadi jangan bilang, nanti kalau ini nanti gimana? Jangan pakai logika. Logika kita nggak masuk, Pak. Saya lulusan apa? Al-Azhar. Enggak, IPB. Institute. Flexible banget. Saya anak IPB, Bu. Masya Allah. Coba. Luar biasa, kan? Padahal apa? Siapa yang duga? Makanya jangan sering pakai logika. Sering apa? Tawakal aja sama Allah. Tawakal aja sama Allah.